Alhamdulillah Setia Kepadamu Kami tidak ingin terhilang Dunia boleh bergoncang Tapi kasihmu tinggal tetap Dan kesempatan ini Kami tidak akan sia-siakan Untuk mendengarkan suara hatimu Karena di Masa-masa Akhir jaman ini Kehidupan dunia Tidak ada lagi kepastian Dan begitu banyak Iman-iman yang digoncangkan Oleh dunia ini Yang mau menyeret kami Ikut bersama Dengan si ular tua Tapi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Agar semua yang hadir disini Baik yang lewat Yang hadir langsung Maupun online Bisa Mendengarkan suara hatimu Dan mereka Berubah Dan menyelamatkan Semua keluarganya Semua sahabat-sahabat yang dikasihnya Demi kemuliaan namamu Pimpin mulut hamba Tuhan Biarlah apa yang Keluar dari mulut adalah Semuanya Suara hatimu Biarlah kau yang semakin besar Dan hambamu Hilang sama sekali Biarlah kau yang beracara Rol kudus penuhi semua Hati dan pikiran kami Sehingga kami Sungguh-sungguh Dapat Remah Dari semua firman yang Akan kami Sampaikan Terima kasih Tuhan Bungkus tutup dengan kuasa daramu Tompang tangan atas kehidupan Kami Ijinkan kami Duduk Dan mendengar Di dalam kemuliaan Terpujilah namamu Haleluya Aamiin Silahkan duduk kembali Shalom 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 saudara-saudaraku yang terkasih Baik yang hadir disini Maupun Yang di luar Dan Yang Berada di tempat lain Yang bisa Mengikuti Lewat Daring atau zoom Di akhir zaman ini Kita digiring Untuk selalu mengikuti Sistem Apa yang terjadi saat ini Adalah Cara dunia Memaksa Kita Untuk Tunduk Kepada Antikris Kepada Sistem dunia Itulah yang membuat kita selama ini Mencintai dunia Tanpa kita sadari Kita beribadah Tapi kita pikir Kita tidak Kita memungkiri Kekuatan ibadah kita Kita tidak percaya lagi dengan Tuhan Sampai kita percaya Dengan semua Berhala-berhala dunia Mencintai dunia Berarti kita tidak mencintai Tuhan kita Yesus Kristus Saya datang kesini Bukan untuk menyenangkan Telinga Tetapi saya datang kesini Untuk menyampaikan Kebenaran Kamu harus tahu kebenaran Karena kebenaran itu sendiri Yang memerdekahkan kita Amin Firman Tuhan yang Tuhan taruh Dalam hati saya Beberapa kali berubah Dan terakhir Adalah Jangan Mengasihi Dunia ini Tadinya saya mau bilang Bertobatlah dan sebagainya Tapi Tuhan kasih Ini firman Karena ini berhubungan dengan Apa yang sedang terjadi Belakangan ini Kita digiring untuk Mencintai dunia Menyelamatkan nyawa kita Tapi kita kehilangan Nyawa kita Hanya demi Perut Apa yang terjadi Selama ini Dimana-mana Sedang terjadi Proses Giring kita ke dalam Satu sistem Satu sistem Tadi saya masuk sini Sistemnya sudah mulai jalan Yaitu sistem online Sistem digital Dan Zoom ini adalah Proyek daripada Antikris Untuk apa? Untuk mengendalikan Seluruh dunia Tanpa kita sadari Kita begitu senang Dengan gadget-gadget Yang kita pegang sekarang Tetapi disitu ada Roh Antikris Karena memang gadget ini Disiapkan Gadget itu artinya Gawai Gawai itu artinya Gadget itu Gawai Gawai itu Dari bersama Artinya apa? Pubudang Jadi pegawai Artinya apa? Orang yang diperbudak Jadi saya juga termasuk Orang yang diperbudak Kita harus sadari Tapi kita bahwa Enggak Duga Kenapa? Kita terima gaji Akhirnya kita mengikuti sistem Takut dipecat Nanti saya sampaikan Supaya kita tidak pernah takut Kehilangan Apapun juga Kita harus berani meninggalkan Fasilitas dunia Baru berkenan kepada Tuhan Kalau tidak Omong kosong Dan Bapak Ibu harus bersyukur Yang ada di tempat ini Karena kesempatan ini Membuat kita menjadi Kembali fokus Kalau di luar kita Menjadi salah fokus Seperti yang tadi Sampaikan Pak Tio Dari Senin sampai Sabtu Mungkin Minggu Minggu lupa Juga datang Beribadah Karena kita salah fokus Bayangkan Senin sampai Jumat Yang kita cari bukan Tuhan Kita Begitu banyak Ke dalam kehidupan kita Waktu kita habis Untuk dunia Yang sementara Baik Saya akan bacakan dulu Firman yang Tuhan sampaikan Dari 1 Yohanes 2 Ayat 15 Sampai dengan 17 Disini saya akan Kombinasikan antara Persi Terjemahan lama Dan terjemahan baru Kalau terjemahan lama itu Di cetak tahun 19 54 Kalau terjemahan baru 19 74 Karena disitu Harus dikombinasikan Karena perjanjian lama Bahasanya Kadang ada yang Agak unik Buat kita yang Lahir belakangan Tapi Banyak Ada banyak Ayat juga Yang lebih Mendekati Makna Sesungguhnya Dibandingkan Yang ada di versi Terjemahan baru Yang dibuat itu Sehingga Kita perlu Banyak belajar Tapi kalau kita hanya Mendengarkan Menerima dari Yang menyampaikan Entah itu pendeta Entah itu siapapun juga Kita tanpa Meneliti sendiri Kita akan Tersesat Dan banyak Di akhir jaman ini Yang sudah Disesatkan Dan bagi yang Menyesatkan Akan Diikat lehernya Dan dibuang Ke tubir laut Mari kita baca Dari 1 Yohanes 2 E15 Sampai dengan 17 Janganlah Kamu mengasihi dunia Ini saya baca Dari terjemahan Apa Terjemahan lama Atau Barang yang ada Di dalam dunia Kalau di dalam Terjalan itu adalah Dan apa yang ada Di dalamnya Kalau ini lebih spesifik Barang Karena barang ini Benda mati Benda mati itu Tidak punya roh Tetapi spiritnya ada Nanti saya jelas Jikalau Barang seorang Mengasihi dunia Maka kasih Bapak Itu Tidak adalah Di dalam dia Selanjutnya Karena segala Yang ada Di dalam dunia Keinginan Yang Keinginan tubuh Dan Keinginan mata Kalau dalam terjalan baru Adalah keinginan daging Membuat banyak orang Bingung Daging Ya Orang kawan-kawan Yang dari Muslim juga Dijelaskan Daging Bingung Jadi Sini lebih spesifik Kenapa Arti tubuh Karena banyak yang Muslim juga Yang mendengarkan Tubuh Dan keinginan mata Dan hidup Dengan jumawa Kalau disitu Bukan jumawa Tapi keangkuhan Hidup Kesombongan Itu bukannya Dari Bapak Melainkan Daripada dunia Maka dunia ini Lenyap Demikian juga Keinginan duniawi Tetapi orang yang Melakukan kehendak Allah Kekal selama-lamanya Dalam terjemahan baru Dunia Sedang lenyap Dengan keinginannya Tapi orang yang Melakukan kehendaknya Akan Hidup Selama-lamanya Amin Ini Inats utama Nanti saya akan bahas Satu persatu Jadi Betapa Berapa banyak Di antara kita Hampir di seluruh dunia Yang lebih Mengutamakan Kehidupan Di dunia Yang Sementara ini Dibandingkan Kehidupan Kekal Yang Tak terbatas Nanti Betapa sia-sianya Hidup kita Selama ini Kita fokus Untuk apa Untuk kehidupan Kita yang Sementara Bahkan kita Lakukan Dari pagi Sampai malam Dengan Segala macam Cara Kita lakukan Hanya Untuk Memuaskan Keinginan mata Keinginan daging Dan Kekaguhan hidup Itu Sadar atau Tidak sadar Itu Celakanya Banyak diantara kita Termasuk saya Kita melakukan Langkah yang ironis Kita Fine-fine aja Kita merasa Oke-oke aja Kan saya sudah Dibaptis Saya sudah Percaya Saya melayani Dan sebagainya Tanpa sadar Kita merasa Mencintai Tuhan Tapi sebenarnya Kita lebih Mencintai dunia ini Tanpa kita sadari Di mata Tuhan Engkau tidak layak Saya tidak layak Dan bahkan Kita di dunia ini Apa Membuat Diri kita Menjadi raja Bagi diri kita sendiri Bukan Tuhan Yang menjadi raja Bisa terlihat Banyak Begitu banyak Orang-orang kaya Yang membangun Rumahnya Seperti kerajaan Sehingga Begitu ketakutan Kehilangan Nyawanya Firman Tuhan Berkata Barang siapa Yang Memelihara Atau menyelamatkan Nyawanya Dia akan kehilangan Nyawanya Tetapi barang siapa Yang kehilangan Nyawanya Karena namaku Dia akan memperolehnya Saya percaya Bapak ibu sekalian Yang hadir di tempat ini Adalah prajurit Prajuritnya Tuhan Prajurit itu Selalu berjuang Dan tidak Memusingkan Kehidupannya Supaya apa Supaya dia berkenan Kepada Komandannya Dan komandan kita siapa Tuhan Yesus Jadi jangan kita Kecewakan Tuhan Yesus Di dalam hidup kita Yang Sisa hidup kita ini Yang tidak akan lama lagi Malam ini Siang ini kita ketemu Nanti malam Besok pagi Kita gak tau Kita masih ketemu apa-apa Tetapi luar biasa Gravitasi Dosa Menarik kita Untuk lupa Bahwa Hidup kita bagikan rumput Yang saat ini Segar Dan tidak lama lagi Dia akan Mati lain Seperti itulah hidup kita Tetapi karena Keinginan daging Kita Lupa Akan semuanya itu Kenapa Firman Tuhan Melarang kita Mengasihi dunia Kalau kita bicara dunia Berbeda dengan bumi World Itu berbeda dengan Earth Ketika kita bicara dunia Maka kita sedang berbicara Mengenai sistem Yang ada Di bumi ini Sistem yang mengatur Di bumi ini Itu yang kita tidak sadari Selama ini Kita pikir Dunia Bumi Sama Bumi beda Bumi adalah tempat Dimana Tuhan Memberkati kita Tetapi sistem dunia Itu menggiring kita Untuk Jauh dari Tuhan Kenapa? Karena Firman Tuhan berkata Di dalam Jakobus 4 dan 4 Hai kamu yang Disifatkan Seperti orang berjina Tidakkah kamu Ketahui bahwa Persahabatan dengan dunia Ialah Perseteruan dengan Allah Sebab itu Barang siapa Yang mau bersahabat Dengan dunia Ia itulah Menjadi seteruan Allah Kalau di terjemahan baru Akan dikatakan bahwa Barang siapa Yang Bersahabat dengan dunia Dengan musuh Allah Hai kamu Yang Orang yang tidak setia Kalau disini Dibilang berjina Berjina kita selama ini Berpikir bahwa berjina Itu adalah Hubungan Bria Dan wanita Yang Tidak resmi Yang tidak resmi Di mata Tuhan Tidak Tidak cuman itu Jadi berjina Yang dimaksud disini adalah Dalam roh Dalam jiwa Ketika kita Menginginkan Sesuatu yang Bukan milik kita Bukan milik Yang diperuntukkan Oleh Tuhan Buat kita Maka itu adalah Berjina Secara Roh Kita tidak sadari Bertapa sering kita berjina Jadi lebih jelas ini Perjanjian Terjemahan lama Daripada Baru Kalau disitu adalah Hanya Dibilang Tidak setia Terlalu banyak ini Jadi berjina Selingkuh Kita sering Setiap hari Selingkuh Di hadapan Tuhan Kita seringkuh Kita tidak setia Kita pura-pura aja Woy Keliatannya ini Tapi hati kita seringkuh Dan Tuhan tahu Setiap apa yang Kita Ada di dalam hati kita Itu yang membuat kita selalu Tidak pernah hidup tenang Karena Sebenarnya Yang membuat tidak tenang Ketidak setiaan kita 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 selalu berjina Secara spirit Itu yang membuat Kita Mudah Jatuh Dalam dosa Kenapa? Kita mudah jatuh dalam dosa Kenapa? Kita berasal dari Allah Tetapi Dunia ini Seluruh dunia Di bawah Kuasa Si Jahat Jadi sistem dunia ini Dari sejak semula Sudah dikuasai oleh Si Jahat Jadi kalau bicara dunia Kita bicara sistem yang sedang mengatur Apa yang terjadi sekarang? Sama Kemudian kenapa kita dilarang juga Mengasihi barang-barang yang ada di dalam dunia ini Atau apa yang ada di dalam dunia ini Kita bisa lihat di dalam Matius 26 Maitu 21 Sampai 24 Karena dimana Hartamu berada Disitu juga Hatimu berada Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci seorang dari Seorang Dan mengasihi yang lain Dan ia akan setia kepada seorang Dan tidak menghindarkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada Mamon Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini? Kalau jiwa kita binasa Tetapi apa yang terjadi? Kita berusaha Sekuat tenaga Sampai kita sakit Untuk apa? Untuk menguasai seluruh isi dunia ini Dari mana spirit atau roh Yang seperti itu? Itu dari iblis Iblis selalu menarik kita Untuk meninggalkan Tuhan Dengan segala tipu daya kita Yang kita pikir Kenapa dunia ini menjadi menarik? Karena apa? Karena dunia ini menarik Kenapa? Karena satu Membuatkan kita gampang tergelincir Mencintai dunia Karena satu menarik Dua Memikat Tiga menggoda Empat Menawarkan segala macam hal Kebanggaan Pemujaan Kita dipuja Dan segala macam Kenikmatan-kenikmatan dunia Itu yang menggoda kita Tapi itu bukan dari Bapak Bukan dari Allah Itu dari dunia Karena spirit Antikris Spirit daripada iblis Itu menguasai setiap kita Menguasai dunia ini Sehingga kalau kita Tidak hidup di dalam Kristus Maka semuanya Akan Tumbang Kauk Karena dia bermain Tanpa kita kelihatan Tanpa kita ketahui Seperti Seperti yang sekarang terjadi Orang begitu banyak percaya Dengan apa yang Lagi diributkan selama ini Ini hanya permainan Sains Mbak dokter Kenapa Ingat gak ketika Hawa Jatuh ke dalam dosa Karena dia makan Buah Pohon pengetahuan Jadi ilmu pengetahuan Ilmu sains Sengaja Menarik kita Untuk jauh dari Tuhan Dan kita berdosa Itulah sistem dunia Dari mana Pernah gak terpikir Kenapa kok SD 6 tahun Saya bolak balik Kalau setiap kali saya memberikan Kenapa Ada yang berpikir gak Sistem ini sudah ada yang ngatur SMP SMA 6 tahun Dia suka dengan angka 6 Kenapa Karena manusia diciptakan Pada hari ke 6 Tetapi dia belum diguduskan Karena manusia diciptakan Tuhan menciptakan segala sesuatu Dan dia berhenti pada hari ke 7 Dan Menguduskan Hari ke 7 Jadi belum dikuduskan Sehingga Orang-orang yang hidup Dalam ketidakkudusan Itu adalah Dia dikuasai oleh Roh Antikris Atau roh ketidakbenaran Karena Kristus Allah adalah roh kebenaran Bicara cinta Bicara perasaan Bicara hati Makanya firman Tuhan mengkata Jagalah hatimu Dengan penuh kewaspadaan Karena dari situ Terpancar Kehidupan Jadi kalau Apa yang saya tampilkan Apa yang Bapak Ibu tampilkan Itu berasal dari dalam Orang penakut Akan terlihat dari wajahnya Makanya Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 Dan kamu Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang Tidak berselubuk Tetapi kenapa Kita berselubuk Karena Tuhan ingin Melihat senyum kita Tetapi Si Iblis Memanipulas Supaya kita Tidak bisa punya senyum lagi Tuhan menghidupkan kita Di 2 Kejadian 2 Aku meniupkan Nafas kehidupan Lewat mana Lewat mana Lewat hidup Lalu sekarang Kita diperintahkan Untuk menutupi hidup Itu manipulasi Itulah tipu daya Iblis Dan itu berhala Jadi ketika kita Melebihkan Kemahkuasaan Tuhan Dengan benda-benda Ciptaan manusia Maka itu adalah Berhala Di mata Tuhan Kenapa Tuhan Kita tidak imani Karena tidak kelihatan Tidak menarik Kita lebih peduli Sama orang-orang Ya Makanya Banyak idol-idol Yang dimunculkan Influencer Supaya apa Kita percaya dengan dia Kita bilang Roh yang ada dalamku Lebih besar Daripada yang Di dunia ini Tetapi apa Sikap kita tidak menunjukkan Apa yang kita imani Apa yang kita perkatakan Padahal Kuasa Tuhan Ada di dalam diri kita apa Lewat perkataan Kenapa Karena Kita menggunakan God's bread Theanustos Ilham Nafasnya Nevesi Ruah Itulah Tanda kita hidup adalah Bernafas Lalu sistem sekarang mengatakan Suruh itu semua Tuhan marah Saya katakan dengan tegas Tuhan marah Jadi kalau kita mengaku Kita pengikut Kristus Lepaskan Lepaskan hal-hal yang Dunia Paksakan Kalau tidak Percuma Anda Beribadah Karena Yang menilai Tuhan Bukan kita yang mengukur Tuhan Tuhan menilai Kita di hati Catat apa yang saya katakan Tuhan marah Karena orang mati Orang yang ditaruh Ditaruh dia punya Kapas Hanya orang mati Karena kekuatan manusia Makanya apa Kekuatan The power of tongue Kekuatan kita bicara Itu adanya di nafas Makanya ketika orang Sudah mati Dia gak bisa berbicara Nafasnya udah gak ada Jadi Kenapa Kita pinjam nafasnya Tuhan Itu sebenarnya Pak Kita pinjam nafasnya Tuhan Kita bisa hidup ini Karena Tuhan Saya bisa begini-begini Karena Tuhan Begitu nafasnya dipanggil Tubuh ini Langsung tumbang Jadi Nafasnya itu Itu yang penting Nafas ini Tanda adanya Allah Di dalam diri kita Amen Nafas ini ada Allah Di dalam diri kita Kita bilang tubuhmu adalah Bayi teroh kudus Tapi kita gak percaya Bahwa orang kudus Cuman Cuman baca-baca doang Jangan hanya jadikan Pengetahuan Tapi Terapkan Manifestasikan Di dalam kehidupan kita Baru ada power Kalau gak gak bisa Amin Kalau gak disitu Gak ada power Kita gak ada gunanya Hidup Kalau kita memungkiri Kekuasaan Tuhan Tuhan marah Ketika kita mengignore Memungkiri Bahwa ada kuasa Tuhan Di dalam hidup kita Itu berhal Kita tidak menganggap Kenapa mata adalah Pelita tubuh Karena kalau mata kita melihat Jadi Dari mata Turun ke hati Peribahasa mengatakan Apa yang turun Ya itulah virus Virus itu Virus itu menular Artinya menular Apa yang menular Roh LGBT virus Itu virus LGBT itu virus Latah Itu virus Apakah virus menakutkan Tidak Semuanya Virus tidak ada yang menakutkan Karena ada Roh Allah Di dalam diri kita Amin Virus itu roh Singkatannya Vibration of us Saya yakin Saya yakin Bapak mengerti Karena Bapak You speak English Vibration of us Itu virus Viral Vibration for all Banyak kita tidak mengerti Karena ditutupin Kebenaran itu Ini adalah masanya Postrut Masa kebenaran Ditutupin Supaya kita tidak mengenal Allah kita lagi Banyak sekarang yang sudah meninggalkan Allah Dia beribadah Tetapi dia Dia tidak percaya bahwa Tuhan Ada di dalam diri kita Dia tidak percaya bahwa Setiap firman yang keluar Dari Mulut Allah Itu Powerful Itu berkuasa penuh Mari diantara kita Jangan menyanyiakan Waktu dan kesempatan Yang ada ini Untuk betul-betul Sungguh-sungguh fokus Jangan kita salah fokus Sistem dunia ini Mengkiring kita Untuk salah fokus Sehingga kita tidak percaya lagi Bahwa Tuhan menyertai kita Begitu ketakutannya Dua tahun setengah ini Mereka menebarkan roh ketakutan Ketakutan adalah roh Tidak tahukah kamu Bahwa Allah tidak pernah Tidak memberikan roh ketakutan Jadi ketakutan itu roh Tetapi Roh Yang membangkitkan kekuatan Kekuatan apa? Iman Kasih sempurna Dan ketertiban Ketertiban itu apa? Percaya sepenuhnya Sepenuhnya itu bulat Tidak separuh-separuh Kalau separuh-separuh Enggak Itu Tuhan tidak mengenal kita Karena makanya Tuhan tidak mau kita separuh-separuh Belajar gitu ya Makanya sistem ini mengkiring kita Dari mulai sekolah kita diajar berhitung 0 sampai 9 Dan kita begitu takut dengan angka 0 sampai 9 Dari sekolah kita diajar untuk seragam Kalau tidak seragam berarti bukan teman saya Padahal Tuhan tidak mengatur kita untuk seragam Tapi dia membuat berkeberagaman Bineka tunggal kita Makanya terjadilah polarisasi Kalau Bapak punya nilai 10 Saya 5 Bapak Tanpa sadar Jiwa kita dididik untuk lebih sombong Saya menjadi rendah diri Itulah sistem yang mengatur kita Kita di sekolah diajar kompetisi Tuhan tidak mengajar kita kompetisi Saling melengkapi Saling memuliakan satu dengan yang lain Baru kita bisa persatuan Kalau tidak orang yang tidak adil Tidak akan bisa beradab Jadi cuma teori saja Tapi prakteknya tidak bisa Seperti itulah firman Tuhan harus kita terapkan Banyak kita bicara teori Tapi mempraktekan dalam diri begitu sulit Kenapa? Karena kita tidak tahu konsepnya Kita tidak tahu bahwa yang mengatur kita adalah Kekuatan supranatural yang tidak kelihatan Seperti pada zaman sekarang Yang banyak orang bertumbangan imannya Sesuatu yang spirit dilawan dengan fisik Tidak mungkin bisa Sesuatu yang spirit Harus dilawan dengan spirit juga Tengking dalam nama Yesus Selesai Baru praktekkan iman Jangan kita mengikuti Untuk mematikan iman kita Sistem dunia ini justru mematikan iman kita Kenapa? Karena dia mau Menggeret kita bersama-sama dengan Lucifer Kedalam apa? Lautan api Kalau apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Lukas 10 Ayat yang ke-27 Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti itu sendiri Matius 19 ayat 21 Katanya Yesus kepadanya Jika engkau tidak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian Datanglah kemari dan ikutlah aku Lukas 10 Tujuh bicara tentang Seorang Ahli Torah Yang mencobai Yesus Dia bertanya Bagaimana untuk kita bisa selamat? Jawab Yesus Menurut kamu? Dia sendiri yang jawab Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu dan sebagu Tuhan Yesus pernah menghargik Para ahli Torah dan Farisi Hai kamu keturunan ular berudang Jadi Tuhan tidak penting Orang yang sudah belajar teologi Ahli teologi Tuhan melihat hati Makanya Tuhan memilih Petani, tukang kayu Nelayan dan sebagainya Orang-orang yang tidak dihargai Tidak dihormati oleh dunia Itu yang Tuhan pilih Karena apa? Tuhan melihat Hati Bukan melihat Rupa Tidak melihat Pangkat dan jabatan Dia bisa pakai semuanya Yang penting Buat Tuhan adalah yang berharga hati Tuhan tidak nanya berapa Rekanimu dibang Tidak Tuhan tidak nanya Berapa banyak Rumah Tuhan melihat yang Tuhan melihat hati kita Matis 16-24-25 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mengikuti aku Ia harus menyangkal diri Ia harus menyangkal diri Mengikut salibnya dan mengikut aku Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Apa yang terjadi saat ini Kematian Semua orang takut mati Terus Mau menyelamatkan nyawanya Ada banyak yang lebih mati Saya sampai sekarang baik-baik saja Sehat-sehat saja Saya tidak terikat dengan benda-benda Yang banyak di mal-mal itu Saya lihat jalan-jalan Saya sampaikan Inilah kesaksian Saya sehat-sehat saja Kita boleh ukur Sehat mana Kalian yang banyak atau saya Di pendok Saya tahu teorinya Saya tahu teorinya Ini adalah pekerjaan roh Jadi kita diintimidasi Kita diprogram lewat apa Image itu apa gambar Sementara kita image of God Kita gambaran Allah Jadi kita harus menampilkan puasa Allah yang tidak kelihatan Di dalam hidup kita Supaya semua orang-orang di dunia ini Melihat kemuliaannya Itu tugas kita Bukan kita yang Bukan kita yang Ini Tetapi manusia Lebih fokus kepada apa yang ditampilkan Di luar dengan Outer beauty Beli baju baru Pergi ke salon dan sebagainya Hanya itu Kalau itu tidak bisa Mengurus dalam Mensana Incorpore sano Di dalam Tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Tetapi tubuh sehat Kalau jiwa kuat dulu Tapi manusia dunia Tubuh dulu Baru jiwa gak bisa Rontok Lihat orang-orang yang padu ini gede Di masa Ketakutan kematian Runtus Kalau orang menurut bilang Hilang begal Hilang taringnya semua Mau pangkatnya apa Mau Mau jabatannya Mau Mau dia punya gelap apa Rontok semua Buktinya apa Gereja dikosongkan Masjid dikosongkan Apakah itu sesuai dengan Pancasila Tidak Ketuhanan yang maesan Kita selama ini dipolarisasi oleh Oh saya agama ini lebih benar Keliru Yesus tidak pernah berdatang bawah agama Kita jadi saksi Kristus Kita adalah prajurit Prajuritnya Tuhan Amin Jangan sekedar-sekedar Kesempatan Bapak Ibu ada disini Kesempatan Persiapkan Seperti lagi pelatnas Begitu nanti Waktunya Tuhan keluar Selamatkan orang lain Ini adalah kesempatan terakhir Lakukan Maka ini adalah kesempatan untuk Sin laundering Cuci dosa Selama ini kita sudah jauh dari Tuhan Berbalik cepat Dan Sampai finish Jangan dulunya baik Terus di akhir Kita gagal Seperti apa Judas Judas Iskariot Satu yang bilang dia dulu orang gak benar Dia tiap hari bersama Yesus Tetapi ketika dia kompromi Pelinganya dengan Iblis Karena apa jatuhnya Mamon Banyak diantara kita Takut kehilangan mamon Takut kehilangan kerjaan Karena banyak syarat begini-begini Ikut Jadi kalau kita manusia roh kita kalah Maka jiwa kita tunduk badan kita ngikut Badan ini ngikut karena apa yang Dari jiwa yuk Jiwa ini kayak apa Jiwa ini kayak proyektor Jadi apa yang ditampilkan disitu Itu adalah Gambaran kita Kita ini Jiwa kita ini proyektor Begitu kita stres Stres sakit perut Muka kita kelihatan Muka kita kelihatan Jadi Apa yang kita pikirkan Itu akan mempengaruhi tubuh kita Apa yang kita pikirkan Tubuh kita akan ikut Karena dalam tubuh kita ada sel-sel Yang akan mengeluarkan hormon Yang mengikuti apa yang kita pikirkan Itu teorinya Pak Itu teorinya Kalau pikiran jelek Reaksi tubuhnya apa Keluar hormon Kortisol Dan itu racun Yang menyebabkan kanker Yang menyebabkan hipoksia Kehilangan Oksigen di dalam darah Dan itulah kuncinya kanker Karena tubuh asam Kita selama ini Dijebak Oleh apa Oleh konsep Farmasi Farmasi itu artinya apa Farmaea Apa Sihir Kita tersihir sama obat Padahal itu racun Maaf Itu racun Itu racun Saya boleh bertarung Kenapa Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah Bug yang Jadi yang koheren dengan tubuh kita adalah Yang berasal dari Tanah Tetapi karena konsep industri Kita digiring Untuk selalu belanja Supaya apa Kita kejar uang Mamon Dari mana kita tahu uang Setelah kita dari kecil Diajar angka Diajar nabung Hemat pangkal kaya Yang ada pelit Betul? Saya ngalamin Saya jadi kayak pelit Pelitnya gak terasa Aduh saya punya 100 Sebentar saya kalau di Kasih saudara saya 20 Berarti kurang Bagaimana mau nambah Ngejar orang gitu Jadi kayak gitu konsepnya Tanpa sadar Tapi konsep Tuhan berbeda Makin sering kita menabur Makin sering kita Menumai Kayak saya Saya apa Banyak kehidupan Kita banyaknya apa Menumai doang Gak pernah menabur Jadi begitu jabatannya jelek Bingung Banyak kawan-kawan saya yang bingung Nabur Manen terus Begitu ini Bukan bilang mantap Makan tabungan Padahal sebenarnya Ya karena gak biasa Nabur Jadi begitu Padahal udah banyak Cuma tetap stres Bayangkan Angka membuat kita stres Dan inilah kuncinya Iblis menggunakan Angka Itulah digitalisasi Angkanya dibang Banyak Udah pokoknya Hajar Apa aja dibeli Orang Kalau perlu apa Eh Yang lalu berapa Begitu kurang apa Stress How to lie with statistic Angka itu bisa Dimanipulasi Uang pajak aja bisa dimanipulasi Semua laporan-laporan bisa dimanipulasi Di mana-mana lah Bisa dimanipulasi Jadi kita termanipulasi Jadi Belief sistem kita Keyakinan kita Itu hanya berdasarkan angka Sementara kita lahir Bukan dari hitungan matematika Kita lahir Dari Kuasa Tuhan Yang supranatural Kita bukan natural Kita supranatural Gak bisa hitungan matematika Artinya apa Contoh Suami istri Dia bersetubuh Belum tentu Dia punya anak Kalau hitungan matematika Di atas kertas Ya sudah begitu Ya pasti Hamil Kan gitu Nyatanya kan tidak Banyak orang yang Sampai punya bayi tabung Kenapa sampai begitu Ya karena ada alasannya Dibikin mandul Oleh apa Oleh Kimia-kimia beracun tadi Sintetis-sintetis itu Hati-hati kalau punya anak Jangan Gak usah USG USG itu menjebak Kenapa Anaknya kena Radiasi Sel-sel Dan akhirnya tidak cerdas Ya Ini adalah cara Untuk membuat kita Tidak punya keterhubungan Dia mau merusak Internet Di dalam tubuh kita Sehingga Susah sekali Kita merasakan Hadiran Tuhan Saya kasih tahu Rahasianya ya Komputer ini Belajar dari badan kita Saya kasih tahu Listrik ini belajar Dari badan kita Ini adalah Ilmu alam supranatural Yang tidak dibuka Selama ini oleh manusia Karena dia mau jual Matikan AC Pakai remote Itu Ilmu frekuensi Itu adalah ilmu alam supranatural Kalau dulu pakai Opo-opo Ya pakai itu Itu pakai frekuensi Nanti kita akan Akan di Apa namanya Dispir seperti itu Kenapa kita ketakutan Itu frekuensi Kita terintimidasi Pakai tidak ada Tapi kenapa Karena ada kekuatan Supranatural Baik yang kudus Maupun yang tidak Kalau yang roh kudus Yang menguasai kita Maka kekuatan itu dalam Amin Tidak ada ketakutan Jangankan gitu Ditembakannya tidak takut Kehilangan apa-apa Tidak takut Kenapa Ada proteksi Tuhan Yang luar biasa Yang tidak bisa digantikan Saya tidak bisa Diceritakan Bagaimana Kedamaian yang kita Rasakan ketika kita Bersama Tuhan Tidak takut Tidak ada makan Tidak takut Kalau di Islam Tidak ada pun payah Kalau ini Jadi maka jadilah Manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap Firman yang keluar Dari mutala Amin Jangan takut Selama ini Saya ketakutan Saat ini Saya belajar Saya akan melepaskan semuanya Mulailah berani Meninggalkan Fasilitas dunia Tinggalkan kebanggaan Semua Hanyalah Jebakan Batman Kenapa Batman Selalu dibawa-bawa Karena Batman ini Melambangkan Iblis Oh dari Iuhan Ini dari Kelelawar Pinter Selalu lari Saya tahu semua Seperti apa Cara mereka Bekerja Ada apa Sesungguhnya dengan dunia ini Satu Yones 5 Ayat 19 Kita tahu bahwa Kita berasal dari Allah Dan seluruh dunia Berada Di Di bawah kuasa Si jahat Jadi sistem yang ada Yang kita lewati Yang ngatur kita Selama ini Adalah sistemnya Dari Si Si jahat Siapa sih jahat Antikris Saya bilang aja Antikris Kenapa Yang berlawan Sejak Yesus Disalibkan Itu sudah ada Antikris Gitu loh Roh antikrisnya Sudah ada Dan dia Sudah ada Cuman belum muncul Jadi roh antikrisnya Sudah ada Yesus disalibkan itu Karena Karena roh antikris Kalau bukan Karena roh antikris Tidak akan disalibkan Makanya kenapa Di Orang Israel Masih Berdoa Di Demokratapan Karena dia tidak terima Sebagai Mesias Dia bangun Dia akan bangun Baik Allah dalam Tiga hari Tapi sekarang sudah siap Dalam bentuk Knockdown Ya Takut perjanjian Sudah ditemukan juga Sapi Merah Sudah ada juga Jadi tinggal menunggu Waktunya Apa yang akan terjadi Pada kita Di dalam dunia Yang dikuasisi jahat Yohanes 15 Ayat 18 Sama 19 Satu kuncinya Dunia akan Membenci kita Saya banyak yang benci Saya dibilang ekstrim Saya bilang Radikal Gak apa-apa Kenapa Pada Kedatangan Anak manusia Yang kedua kali Peristiwa Nabi Nuh Itu akan terjadi Kembali Apa itu Semua orang akan Mengetawakan Mencibirkan bibir Tidak ada yang percaya Walaupun 120 tahun Dia bertahan Dan akhirnya Semua orang menyesal Itulah cara iblis Membuat Selalu penyesalan Di belakang Ketika kita dikasih tahu Ah kamu cocok Mologi Kamu halusinasi Mana datanya Mana buktinya Saya kasih tahu Namanya penjahat Itu bermain One step ahead Begitu ada bukti Baru Mau disidik Saya kan polisi Dia ada disini Kita kejar Jadi begini terus Lari terus Kita dihadang sama Barriernya apa Pembuktian Material Sementara dia Main di udang Di balik batu Dia selalu lari Kedepan Kita kejar Terus Dia disana Kan belum ada Kerugian Nah bahas aja Kan gitu Mana ini Gini Gini Itu Jadi Kita selalu terlambat Kenapa Memang diajarkan Untuk itu Supaya Kita itu jadi Orang munafik Yang penting Kelihatan Dia gak tahu Kalau gak kelihatan Kita boleh ngeles Betul gak Dari kecil kita diajar Betul gak Pak Tio Dia ketawa Seperti itu Apakah pada hari ini Kamu gini Kamu pada saat tidur Dia kan gak lihat Begitu kasih TV Baru bilang Ya saya ada disitu Tapi Dan sebagainya Itu Nah itu yang diajarkan Oleh sistem Kita diajar oleh Orang tua kita Tanpa mereka sadari Tidak boleh Berterus terang Ketika misalnya Dia kecil Anak satu Sampai tujuh tahun Itu masa hipnosis Dia tidak boleh Di doktrin Apapun Biarkan dirudia Seperti Anak-anak yang Putih Fitrah Gak boleh di Kamu begini Biarkan aja dong Halus ininya Orang tuanya yang Kasih contoh Jangan Setelah tujuh tahun Ke atas Baru Anak itu akan Tahu sendiri Bahwa ini gak bagus Tapi kalau sudah Didoktrin dari kecil Dia akan diisi Seperti yang Mendoktrin Makanya kenapa Mereka paksa kita Ada Preschool Ada taman Kanak-kanak Dari umur Lima tahun Supaya didoktrin Begini Begini Tidak boleh Begini Jadi Sekolah Perlu gak Dulu saya pikir Perlu Sekarang saya nyatakan Tidak perlu Pendidikan Perlu gak Perlu Tapi tidak perlu Harus di bangku sekolah Kita pergi ke sekolah Hanya Bayar terus Orang tua kita Setelah itu Apa yang terjadi Anaknya Kerja Cari apa Uang Tidak cari Tuhan Dan akhirnya Apa Melempeng Penakut Gitu Saya panggil Om aja Penakut Jadinya Karena takut Tidak punya Uang Kita bawa Ejasa Sebagai lambang Sudah Sekolah Lamar kemana-mana Eh gak Ujung-ujungnya Jadi budak Hanya minta Digaji Ya Itulah sistem Membuat kita Tidak percaya Tuhan Mencari Cinta akan Uang Jadi cinta akan Uang itu Dibangun menjadi Suatu kebiasaan Akhirnya kita butuh Nah Sekarang Di akhir Jaman ini Mau dapat Uang Ada syarat-syarat Tambahan Kenapa Kita takut sekali Kehilangan itu Jadi cara Membuat Orang terikat Tergantung Itu bangun dulu Kebiasaan Kasih ya Sudah Sama kayak narkoba Kasih gratis dulu Setelah dia Apa namanya Sakau Atau edik Dia cari Dia gak dapat Dia punya orang tuanya pun Dia jual Dia beli buat dia Seperti itu caranya Dan kita pun dibikin begitu Jadi tubuh kita ini Tergantung bagaimana Rutinitas Atau Repitation Atau pengulangan Yang kita lakukan setiap hari Dan cukup 21 hari Sel kita ini berubah Kebiasaan kita berubah Makanya dia Dua minggu Dua minggu Berubah Akhirnya lama-lama Bodoh amat Terusin aja Itu caranya Mendesain Cara memprogram Hidup kita Cukup disini Tubuh kita akan ikut Begitu Sini sudah Bodoh amat Dan membuat kita Menjadi apatis Sekarang kita hanya Menyelamatkan diri kita Masing-masing Dan itu program Sekarang kita ada Dalam posisi apati Apatis Cuek dengan orang lain Yang penting gue Harusnya kita ada Di enlightenment Joy Peace Love Kalau sudah masuk Ke bawah Mulai lagi Apa namanya Pride Penyakit mulai muncul Ketika kita sombong Rupanya di dalam tubuh kita Secara supranatural Dia akan mengeluarkan Bibit-bibit penyakitnya Hidup Gitu Itu teori Hawkins Terus turun 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 Dan sekarang kita posisi Apatis Setelah itu apa Guilty Berasa menyesal Dan akhirnya Shame Habis shame apa Slave Atau suicide Atau bunuh diri Hopeless gak punya harapan Itu lagi Dan hanya bisa menarik Orang-orang yang demikian Hanya dengan puasa Tuhan Kalau tidak Berat Ya Karena dia gandulin ke bawah Susah sekali Untuk mengangkatnya Kalau semakin turun Disitulah penyakit Jadi di posisi 25 Frekvensi 25 itu Kanker mulai Muncul Kanker muncul disitu Ya Tapi kalau bicara teori bedokteran Berbeda Kanker potong Tetapi Kalau kita percaya dengan Tuhan Kanker itu Hanya urusan apa Tubuh kita sendiri yang menyembuh Bukan siapa-siapa Hanya satu obatnya Hati yang gembira Adalah obat yang Manjur Manjur artinya apa Pasti Amin Gembira karena apa Percaya penuh Bahwa penyertaan Tuhan Sempurna Ampuni orang lain Jangan simpan Dendam sama orang lain Jangan simpan apapun juga Lepaskan Maka Tuhan yang isi kita Ketika Kita kosong Kita diisi yang lain Maka Muncul banyak penyakit Tetapi ketika Tuhan yang isi Tuhan tahitkan semua Dia bakar dengan api roh berus Amin Konsekuensi bagi kita yang mengaku pengikut Kristus Galatia 5 ayat 24 Siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalibkan daging Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Apa sebenarnya yang sedang terjadi Dengan dunia saat ini Matius 8 Belas ayat 7 Celakalah dunia Dengan segala penyesatannya Memang penyesatan harus ada Tetapi celakalah orang-orang yang Menyesatkan Mengadakannya Kenapa saya bawa ke sini Karena saat ini Hampir di seluruh dunia Sedang disesatkan Media mereka kuasai Kebenaran mereka tutup Kebenaran akan mereka bilang hoax Kebenaran akan mereka Inilah masanya post-truth Yang benar ditutupin Ini masalah 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 otoriter Masalah diktator Diktatorian Karena apa? Dimulai Sejak 9-11 Ketika Terjadi Kerentuhan Twin Tower Saat itu juga Semua Dagangan konstitusi Dari United States Yang dipromosikan oleh UN Itu disobek Dan setelah itu Mereka membuat Apa namanya? Homeland Security Dan semua dipersatukan CIA, FBI, NSA Dan sebagainya Mereka jadi polisinya Dia bisa intervensi Kemana pun juga Dan sekarang Tapi apakah mereka yang Ini bukan Ada secret sesuai Ada kekuatan Yang merupakan Keterunan Daripada Mesir Raun Di Mesir Yaitu Mister Rolls Royce Rolls Royce Double R Itu Rolls Royce Terus Nah itulah Kenapa mobil itu Mahal sekarang Jadi mereka Dua Apa namanya Dua sekawan Yang sekarang Memuasai dunia The Fed Apa semua Kurs kita Kenapa US Kenapa US Kenapa Monster League Karena memang Sumbernya dari Inggris Bahasa Inggris itu Bahasa Yang disiapkan oleh Antikris Untuk apa Mengatasi Komunikasi Yang dirusak Oleh Allah Ketika Membangun Menara Babel Nah Komunikasi Sudah ada Pembersatu Sedunia Bahasa Inggris Bahasa Inggris Apakah Asli bahasa Inggris Bukan Itu bahasa Dari mana Suku Jermania Dari suku Anglok Yang dibawa Ke Inggris Daratan Inggris Tahun 8 Abad ke 8 Bahasa Asli Inggris Daratan adalah Bahasa Celtic Kalau kita Suka nonton bola Ada Club Celtic Celtic Bahasanya Contoh History History Apa itu Artinya History His Kenapa Bukan Her story His Itu adalah Jesus Jadi semua Kehidupan Dari awal Sampai akhir Akan selalu Bercerita tentang Yesus Banyak kita Tidak paham Itu kata Yes Sebenarnya Yesus Makanya Dalam firman Tuhan Yesus Dia adalah Ya dan Amen Hebat kan Yes Makanya Sering-sering Yes Yes Gitu loh Makanya Kalau kita bilang Yes Seneng kan Coba no Beda mukanya No No Ini serius Ini serius Jadi setiap perkataan yang muncul Itu akan berubah Kita perlu vibrasi Merubah energi dalam badan kita Yang menghidupkan kita Adanya energi Kita ini kayak wifi Ya Kita ini kayak wifi Kita bisa mancarin ke orang Ketika saya bikin takut Bapak takut itu virus Virus itu ada dua Yang dari iblis dan dari Bahasa dunianya bilang Vibration Jadi kalau kita mau tahu Kehidupan alas Kenali namanya Energi Kalau kita bilang Energi itu apa Ya raw Frekuensi Cara dia Bekerja Vibrasi Itu memancar Transfer Jadi bahasa virus Itu karena Transfer Tidak perlu obat Kita tidak butuh itu Kita tidak butuh itu Kita hanya butuh Yesus Amen Jangan kita dibodoh-bodohi Kita hanya butuh Yesus Pak Kita tidak butuh apa-apa Jangan takut dengan apapun juga Jangan takut dengan ancaman dunia Karena mereka Hanya bisa membunuh tubuh Tapi tidak bisa Membunuh jiwa Takutlah kepada dia Yang bisa membunuh tubuh Dan jiwamu Yaitu siapa Tuhan Yesus Kristus Amen Tidak usah takut Bisa tidak kita hidup tanpa makan Bisa Manusia hidup dari roh Kuncinya apa Imaginasi Mulai sekarang saya anjurkan Bapak Ibu makan sekali Untuk menjaga stabilitas Kenapa Jangan kembangkan pikiran ini Untuk lari Bentar makan apa ya Bentar makan apa ya Konsep makan 3 kali sehari Itu membuat kita banyak penyakit Karena belum terureng Gula Darah dari tubuh kita Kita sudah masukin lagi Kenapa Setiap kita mau tes darah Disuruh puasa 10 jam Itu adalah Jadi artinya Kalau kita puasa Justru kita membuat tubuh kita Semakin fit Karena terjadi detox Paham? Itulah kenapa puasa penting Karena puasa artinya apa? Kita meninggalkan kedatian Dan kita masuk ke dalam Alam roh Masuk ke dalam alam roh Itu dengan cara apa? Berimajinasi Buktinya apa? Kenapa Yesus selalu memberi kita perung? Pamaan Tujuannya apa? Mengajak kita masuk ke alam roh Berimajinasi Kalau engkau memiliki iman Sebiji sesawi saja Jadi Tuhan tidak minta Kita punya iman gede-gecil Sebiji sesawi Gede-gecil sekali Artinya apa? Tuhan cuma butuh Setia Kualitasnya Udah deh Ntar kualitas Gue yang angkat Gue yang bagusin Tapi Sebiji sesawi aja Sekarang bayangkan Sebiji sesawi aja Udah gak ada coba Pasir lebih kecil Kalian udah gak tau Sebiji sesawi aja Dia tidak minta iman yang besar Sebiji sesawi saja Seperti dia bilang Aku tidak mendapatkan iman Sebesar Perwira dari Kapernaum itu Tapi sebesar apa? Yang tahu Tuhan Hanya sebiji sesawi Buat Tuhan Itu besar Karena apa? Kita adalah biji matanya Allah Kita berharga di mata dia Begitu kita komit Maka dia tidak akan Dia akan melaksanakan Aku akan melakukan Apapun yang kau minta Tapi sebutkan Di dalam namaku Makanya kenapa Tuhan selalu Memberikan karunia Kepada Tidak semua orang Kepada kamu diberikan Kepada mereka Tidak Mereka bisa melihat Tetapi tidak bisa melihat Mereka bisa mendengar Tetapi tidak mendengar Dia denger di orang Tapi dia gak ngerti apa Dia melihat Tapi dia matanya gak bisa membaca Kenapa? Karena hatinya Rohnya tidak bisa membaca Apa yang dia lihat Sehingga dia cuma lihat Tuhan Yesus sudah memberikan Banyak mujizat Tapi kenapa dia disalikan Karena dia bisa melihat Tapi dia tidak bisa melihat Dia mendengar Tapi dia tidak bisa mendengar Jadi banyak diantara kita Yang suka mendengarkan Firman Tuhan Tetapi tidak melihat Bahwa Tuhan berkuasa Tidak meyakini Tidak meyakini bahwa Tuhan berkata Akhirnya apa? Ikut kata Ahli-ahli Semuanya Dibayar Orang kalau dibayar Tidak akan pernah tulus Tidak akan pernah tulus Dan uang membuat kita Menjadi tidak tulus Uang menjadi kita takut Karena kita dikuasai Oleh Roh Mama Amin Amin Saya berharap Setelah kita berbisa Sampaikan kepada keluarga Atau kawan-kawan Yang ada di sekitar kita Yang mengunjungi Saya tidak peduli Orang tidak senang sama saya Saya hanya menyampaikan Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat Tidak lama lagi Jangan pikir Oh nanti tahun 2045 Indonesia emas Itu mah rencanamu Rencana Tuhan Sekarang-sekarang itu Lain Terlihat dari tanda-tandanya Memang yang mengetahui Kapan datangnya Yesus sendiri Aku sendiri tidak tahu Hanya Bapak Tapi kalau mau jujur Kalau dalam posisi Yesus Ya dia tidak tahu Tapi kalau dia dalam posisi Bapak Dia tahu Maksudnya apa? Supaya kita selalu Bergantung Hidup kepada Jangan kita terlena Ada orang terlena Oh ini naik ke puncak Buah pecah Apa itu? Tabrakan Lewat Selesai Rumah apa Mobil yang diberikan Kayak Pak Tioni Mobilnya banyak banget Buat apa semua itu? Dosa yang terbesar Adalah Oh sorry Saya bicara keinginan Dalam bahasa Yunaninya adalah Keinginan itu apa? Epitamia Desire Keinginan yang Pokoknya Tidak bisa ditahan Harus Kok mau itu? Saya berharap Epitamia itu Ada pada kita Hanya Tuhan Saya tidak mau yang lain Jangan kebalik Keinginan yang sangat kuat Untuk itu Karena ini semua adalah Racun Bagi Ibadah kita kepada Tuhan Kenapa saya bawa ke sana Sekarang Wahyu 13 Ayat 17 sampai 18 Apa yang sedang dunia Paksakan kepada kita Di sini kunci Inilah masa air Zaman Ini yang saya Sampaikan di sini Sedang terjadi Sistem dunia Sedang memaksa kita Wahyu 13 Ayat 15 sampai 18 Tolong dibaca Nanti di rumah Sampaikan kepada keluarga Ini yang sekarang Sedang terjadi Maka ia pun Diberi kuasa Memberi nafas Kepada patung binatang itu Supaya patung binatang itu Berkata-kata Dan membuat Seberapa banyak orang Yang tiada menyembah Patung binatang itu Supaya dibunuh Itu terjemahan lama Kalau terjemahan baru Sedemikian rupa Kalau kita tidak ikut Kita dibunuh Dan ini sedang terjadi Apa itu? Sistem Patung itu Bicara tentang sistem Dunia Bicara iblis Jadi sistem iblis Sekarang Sedang Memaksa kita Sedang memaksa kita Untuk mengikuti Kalau tidak Tidak dibunuh Dibunuh Tidak dilayani Makanya bahasa dia apa? Terdulili Kalau tidak ikut Saya tidak perdulikan kau Dan tidak dilindungi Kalau tidak boleh belanja Karena tidak bisa menjual Atau membeli Dan membuat Seberapa banyak orang Yang tiada menyembah Patung binatang itu Supaya dibunuh Berikutnya Dan ia Membuat sekalian orang Kecil besar Kaya miskin Merdeka atau hamba Supaya semuanya itu Diberi suatu tanda Di tangan kanannya Atau di dahinya Saya kenapa pakai Taman lama? Karena apa? Dia lebih mendekati Dia pakai di Kalau terjemahan baru Dia pakai pada Pada Dengan di berbeda Kalau di Masih di dalam Atau di atas Kalau ini pada Itu tampak di atas permukaan Makanya Kenapa Mereka buat Terjemahan seperti itu Supaya yang mendengarkan Tersesat Menunggu Mana tandanya? Mana tandanya? Mana mau Maling ngasih tahu Dia punya apa Cara Nggak mungkin Dia jebakan Batman Dia bilang Eh Tuh lihat sana Kita lagi Beli misalnya dia Jadi dia sedang Melakukan Tipu daya Banyak di antara kita Yang jebol Tapi kalau Sudah Minta ampun Stop Jangan lakukan lagi Minta ampun Dan selamatkan yang lain Hanya itu caranya Sungguh Saya tidak Saya tidak mempunyai Karena firman ini Tidak boleh Main-main Tanda pada tangan kanan Dan dahinya Kenapa? Dahi Dahi ini melambangkan Apa? Pikiran Apa yang kita pikirkan Apakah kita tertuju Pada alam? Pikiran Terhubung dengan jiwa Kalau tangan Apa yang kita kerjakan Kenapa? Mencari makan Bukan di ladang Tuhan Makan Kanan Tangan Adalah Tanda bekerja Jadi dia Mau ikat Pikiran kita Sehingga ketika kita Jatuh Pikiran kita Ya udah deh Akhirnya tangannya kita kasih Kenapa saya tahu Karena sebelum semua ini terjadi Tuhan sudah berikan saya Pemahaman Tentang semua ini Bukan di ladang Tuhan Kalau tidak Kalau habis Panas itu Panas Coba masuk Diasa 20 Kalau Bawa es Kita dibohongin oleh teknologi Teknologi yang bikin kita sendiri Kita dikerjain dengan teknologi Karena kita mencintai dunia Dunia memperbudak kita Sadari itu Kita diperbudak oleh dunia Begitu omat Berikutnya Dan seorang pun Tidak boleh berjual atau beli Menjual Melainkan orang yang ada Padanya tanda itu Tanda itu sekarang dimana Sudah mulai ada dipakai di handphone Sekarang di handphone Besok Ketangan Kepada Cucut Itu yang dibilang QR Code Ya yang ada lambang Itu lu bingung Baca Gak tahu loh kayak Lambang setan itu Ya Mau makan Cucut Tujuannya apa Dia tahu Apa yang kita makan Dia bisa stress Dia pelajari Kita punya kebiasaan Begitu kita cek begini Dia bisa Kirimkan Frekuensi Yang membuat makanan Di dalam tubuh kita beracun Akhirnya mati Jadi kita nanti bisa Di delete dari jauh Oh ini orang Tidak nurut Selesai Ayo kita buktikan Jadi orang-orang yang sudah menerima itu Tubuhnya Memancarkan bluetooth Bisa ditangkap Bisa ditangkap Oleh gelombang Kenapa? Karena memang kita tidak Kita ini hanya Percaya dan kelihatan Begitu dia kasih yang gak kelihatan Kita gak tahu ada partikel apa disitu Ujilah setiap roh Amin Jadi siapapun yang ngomong Ujilah Dia takut Tuhan Atau takut setan Kalau takut Tuhan Dia akan selalu memperkatakan Firman Tuhan Bukan memperkatakan Apa Kata Ahli-ahli itu Karena ahli-ahli itu Dipakai oleh iblis Untuk menyesatkan Banyak dari anak-anaknya Dan Tuhan marah Tenang aja tunggu Sekarang kau bisa tahu Kau bisa beli rumah Karena banyak uang Dari hal-hal seperti itu Tapi ingat Pada waktunya Tidak bisa menghindar Dari Yeshua Hamasyah Gak akan pernah bisa menghindar Ingat Di dalam darah kita Di dalam DNA kita Ada Mesias Ada Darahnya Yeshua Hamasyah Ada DNA itu Makanya dia rubah Menjadi mRNA Di Inggris sudah diadakan Ritual Pemutusan DNA Oleh Ratu Elizabeth Untuk supaya terhubung Dengan apa Dengan gelombang 5G Saya Saya tidak siapkan video Dia sudah mulai Dia putus DNA yang dari Tuhan Dan dia ganti Dengan mRNA Caranya apa Ya secara Teknologi Jadi nanti ketika Ketika ada 5G sudah dijalankan Secara menyeluruh Siap-siap Perhatikan Tower-tower 5G Yang ada di Indonesia Dibikin seperti apa Pakai daun palem Ingat daun palem Perayaan daun palem Pada saat Yesus Masuk ke Yerusalem Sebelum disalibkan Dia Datang Gak tahu apa maksudnya Dia menyambut Atau kita yang Siap-siap disalibkan Gak tahu Mana ini Karena seminggu kemudian Yesus disalibkan Kenapa yang lain Tidak pakai itu Daun palem Daun-daun Kenapa ini dipakai Ada maksudnya Mereka Bekerja secara Simbol Jadi hanya orang-orang Yang berhikmat Yang bisa Memecahkan simbol Tidak berhikmat Gak bisa Pasti orang bilang Cocokmologi loh Bahasa Cocokmologi Dan halu Mereka siapkan kita Untuk membuat kita Selalu tersesat Karena apa Kita tidak Punya hubungan Jadi yang mereka Mau hancurkan adalah Internet kita Dengan Tuhan Terputus Kita tidak bisa lagi Merasakan Tuhan bilang Tidak boleh begitu Tidak boleh begini Kita tidak bisa merasakan lagi Kehilangan hadiran Tuhan Bahkan Worship of God Menyembah Tuhan Malas Boro-boro malas Kepikirannya Kaga Hati-hati Kepikirannya Enggak Kenapa Sudah hilang Karena Saya kasih tau Kenapa saya Jadi ini Komputer belajar Di tubuh kita Handphone itu Belajar dari cell Saya kasih tau ya Bapak hidup Bapak jalan kemana-mana Tadi Bapak nyanyi Saya mau tanya Bapak di charge sama apa Pak Tio di charge sama siapa Jadi ilmu Supranatural Dia manifestasikan Saya berjalan begini Karena apa Saya tiap hari di charge Tidak pakai listrik Tapi pakai apa Frekensi dari surga Amin Ini gak pernah diterangkan oleh Apa Ahli-ahli yang lain Kenapa dia sembunyikan Rahasia itu Sehingga saya bisa begini-begini Tanpa kabel Karena apa Ada kuasa Tuhan Mata saya bisa begini-begini Tangan saya bisa begini Kenapa Karena ada listrik Di dalam tubuh saya Kalau gak ada listrik Gak bisa Dan listrik itu Yang mau mereka bikin mati Jadi kalau orang disantet Mati Dia bilang Dokter bilang apa Bawa ke rumah sakit Ada satu kata Apa Heart attack Serangan jantung Gak bisa tau dari mana penyebab Kenapa Listrik di dalam tubuh patio Saya bikin course Padahal kemarin check up Saya kasi Iya Listriknya saya Listrik saya kasih course Satu Semuanya mati Seperti itu caranya Kuasa gelap Bermain Ada gak penyakit Gak ada Gak ada Yang ada adalah penyakit roh Semua datang dari roh Bahkan kebanyakan Rohnya rakus Ya bawa ke Ke rumah sakit Pasti bilang Oh sakit ini Obesitas Enggak Karena roh Roh yang menguasai diri kita Sampai kita tidak ini Dan sebagainya Yang ke 18 Maka inilah hikmat Berbeda dengan terjadah Terima kasih baru Biarlah Orang yang mengerti Menghitung Bilangan angka binatang itu Karena itulah Bilangan angka manusia Ada pun jumlahnya itu 666 Jadi 666 itu Tidak akan Dia munculkan secara Leterlek Begitu Enggak Lihat Walt Disney Disneyland Terus Google W W Itu 666 Dari bahasa Dari angka Ibrani Fa 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 Jadi kita sudah masuk Dalam jaring mereka Internet itu apa Inter itu jalur Internet itu jaring Jadi setiap kita pakai internet Kita sudah terjaring semua data kita Makanya Kenapa kita termanipulasi dengan gadget Disitu ada Program 360 Kita diajar untuk berdosa Memanipulasi jiwa kita Tapi kita tidak bisa Tidak merasa berdosa Kenapa? Ini kan aplikasi Saya yang hitam jadi putih Yang gemuk jadi Sixpack Tanpa sadar Kita sudah membuat diri kita berdosa Di gadget itu ada Roh pornografi Roh kekerasan Dan roh Mamon Makanya orang kejar uang Kan kita bekerja Mamon ya Pornografi Kenapa itu dibiarkan? Karena memang ini program Supaya kita hancur Seada-adaannya Siapa yang memainkan? Nanti saya kasih tau di belakang layar Mamon Kejar uang Kemudian satu lagi Roh kekerasan Ada seorang anak Dia cita-citanya apa? Menjadi pembunuh Dengan ketawa I like it I like to kill Accept my family Kecuali keluarga saya Terus dia wawancara Terus kau mau bunuh saya? Kenapa? Dia korban game Karena masih kecil Dia melihat Jadi mesin ini Tidak punya etika Dia tidak punya moral Dia tidak punya hati lurahan Jadi Tanpa sadar Kita manusia hidup Tapi batin kita Sudah disetting Kayak robot Tanpa sadar Dengan ketawa-ketawa Sayang-sayang gak Ini Luar biasa Permainan iblis itu Kenapa dia pakai gadget? Karena dia tidak omnipresent Roh di iblis Tidak maha ada Supaya maha ada seluruh dunia Dia siapkan teknologi Yang membuat kita nyaman Kita gak sadar Kita hanya dirayu dengan apa? Easy Mudah Kita dapat kemudahan Speed up Cepat Dalam Mencari sesuatu Comfort Kita nyaman Kita bisa Begini-begini Selingguh Temen kita gak tahu Iya kan? Terus kemudian apa? Kita pikir dulu barang mewah Dulu dia kasih Dia cara jualannya Kayak narkoba Kayak konsep opium Di China dulu Dia harga mahal Hanya orang-orang kaya Satu waktu Sudah saatnya tepat Kita kayak udah ngiler Gini kan? Dia turunkan harganya Itulah suksesnya Pandemi ini Kalau gak ada barang ini Gak ada yang tahu Itu Jadi doktrinasi Di mana-mana Media is the real virus Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Dia menyebarkan virus Itu virus yang sebut Saya mau kasih tau Supaya Bapak Ibu Jangan Kena tipu daya Iblis Tipu musliat Iblis Mestinya melihat kebenaran Karena ketipu Kita gak bisa melihat kebenaran Itu lagi Jelas ya? Nah terakhir Jadi apa sanksinya Bila kita menjual Iman kita Demi dunia ini Wahyu 13 5 menit lagi opung Wahyu 14 Ayat 9 Sampai dengan 11 Biasakan Kalau mendengar Firman Tuhan Serap Dan setelah itu bagikan Karena belum tentu Besok kita ketemu lagi Bagikan apa yang Bapak dapatkan Kalau Bapak tergerak Kalau tidak Ya Bapak salah Bagikan Jangan hanya buat kita Kita berdosa Kalau membiarkan Apa yang Tuhan berikan Kita tidak bagikan Ini namanya saluran berdosa Saya kemana-mana begini Saya tidak pernah mau nyari Entar gue kasih berapa Enggak ada Tuhan kasih Kasih Tuhan kasih Dan Tuhan akan Kasih hikmat Hikmat berikut Pintar dengan cerdas Itu dua hal yang berbeda Pintar Dia tahu apa yang dia mau Tapi cerdas Dapat hikmat dari Tuhan Kau tidak boleh ambil ini Karena ini melanggar Perintah Itu hikmat Cuma kita pikir Oh Makanya hikmat Kebijaksanaan itu penting sekali Seorang pemimpin Harus punya Kemampuan spiritual Dia harus mendalami Kalau perlu dia jadi Seorang pendeta Atau kiai dulu Supaya apa Dia tahu Kapan dia harus turun Dia tahu Dia tidak akan mengakalin Bagaimana Kelanjutan hidup saya Itu Karena nafsu Akan membuat selalu Edik terikat Terikat Tapi kalau Kita takut Tuhan Kita datang Untuk melayani Untuk memberikan Bukan mengambil Seperti yang terjadi Dalam kehidupan kita Selama ini Sehingga terjadi Konflik antara satu Dengan yang lain Hanya gara-gara Rebutan Ang Angka Yang di Manipulasi Juga Angka Dengan segala macam Mutasi kegiatan Laporan Supaya sah Mengambil Ang Angka Untuk Bayar Wanipi Semua industri Semua industri Itu industri Yang lain Itu industri Kita satu iman Jadi masanya Kasih-kasih tahu Percuma Karena kita punya titel Tidak akan menolong kita Apa-apa Percuma Bibir industri Gigi industri Alis industri Bulumata industri Rambut industri Bibir industri Dagu industri Apa yang gak industri Ayo Cinta industri Jabatan juga industri Kita aja Semua industri Ya udah kita sama-sama Ketawa Karena kita udah sama-sama Tau lah Semua industri Di mana-mana Industri apa Semua Wani Piro Semua dihitung Sehingga kita Rasa takut akan Tuhan udah hilang Sekali Jadi berat sekali Kalau kita nanti Tidak lepaskan Semua itu Orang yang berhikmat Akan selalu tepat Dalam mengambil Keputusan Saya Sebelum saya akhiri Ini saya undang Para memaimu Sini Saya tidak mau berlama-lama Karena sebenarnya Kalau saya lama itu Tidak selesai-selesai Karena banyak sekali Yang ada di benak saya Yang saya selalu ingin Bagikan Bahkan saya Bisa buka pertanyaan Kalau ada yang Mau tahu Jadi di masa-masa Seperti ini Banyak yang Banyak yang Gugur iman Banyak yang Gugur iman Kenapa Ketika kita Menyerahkan diri kita Berarti kita Sudah mengecewakan Tuhan Karena di masa-masa Ini adalah Masa-masa aniaya Kalau kurang Tidak Kau mau ikut aku Atau ini Yesus Begitu kita bilang Oke Demi Kehidupan saya Di dunia Saya ikut aku Selesai kita Confes Selesai kita Memberikan pernyataan Dia dor juga Jadi kita Tidak ada yang aman Catat Omongan saya Itu akan terjadi Sekarang sudah mulai Ada Apa Punggu Penyakit Penyakit-penyakit itu Udah lah Jangan takut Semua bisa ditahirkan Oleh darah Kristus Kemana arahnya Disuruh nanti Makan daging Sikretis Kemana arahnya Minyak habis Disuruh pakai Mobilis Arahnya Untuk semua Jadi ketika Bapak melakukan itu Di depan Anak-anak Tuhan Yang sudah Diberikan hikmat Kita hanya Menertawakan Mau main-main Apa lagi Berapa Dari dulu Sampai sekarang Kasih Tuhan Tidak berubah Kasih Tuhan Tidak berubah Tidak ada yang perlu Ditakutkan Kalau ada yang dibilang Di Spanyol Itu buatan mereka juga Yang sama dengan Yang buatan hari Karena dirusaknya Teori Kesehatan Dengan ilmu Kedokteran Oleh siapa? Robert Rockefeller Foundation Saya punya Dia punya Roadmap Tahun 1917 Dia Mengintervensi Ilmu Kedokteran Kenapa Isu kesehatan Dipakai Untuk Mengintimidasi Jiwa-jiwa Tujuannya Mau menghancurkan jiwa Tapi sebelum jiwa Harus nyentuh Keduk Tuh Tuh Tubuh Supaya bisa Dikol Kontrol Saya kayak buka Itu arahnya Coba pakai ilmu lain Tidak bakal Bisa nyentuh tubuh Ya Biar orang Biar orang Gue mau nipu dia Apalagi Sebelum dia berbuat Anak Tuhan Anak Tuhan itu Bisa membaca Udang dibalik batu Lihatlah setiap peristiwa Jangan apa yang kelihatan Ada apa Di belakang semua itu Kalau saya Ngomong kayak begini Ada apa Tuhan Perintahkan Untuk selamatkan Bangsa ini Jangan hidup Hanya buat hari ini Selamatkan keturunan Berapa banyak Anak-anak Nanti akan Mati Sia-sia Dia tidak bisa Melahirkan Anak umur 6 tahun Setelah terima tanda Apa yang terjadi Keputihan Ada orangnya Keputihan Sedihkan Transhuman Jadi kita ini Mau dibuat Jadi transhuman Transhuman itu Dari DNA-nya Kristus Langsung berubah Jadi MRM Jadi DNA-nya Lucifer Manusianya Casingnya Makanya Ilmu handphone itu Casing Casingnya sama Keliatannya ini Isinya udah beda Setiap manusia Walaupun bentuknya sama Rohnya berbeda Amin Pahami itu Walaupun di-cloning Di-cloning tetap Rohnya berbeda Nah Si Iblis Bermain dengan Roh itu Jadi tubuh kita Mau dikeluarkan Mau diusir Roh Allah tadi Paralih bilang Tubuhmu adalah Baik roh kudus Kalau tubuh kita Baik roh kudus Maka roh yang ada Dalam aku Lebih besar Dari apapun juga Yang ada Percaya itu Jangan tanggung-tanggung Daripada gini Jadi penjahat Beneran Yang hebat-hebat Juga kagak Jadi orang baik Juga kagak Itu suam-suam tubuh Dikenal juga Nggak Ngerasa Jadi kita merasa Fine-fine aja Kita berasa Cinta Tuhan Kita beribadah Kita melayani Padahal kita lebih cinta dunia Tanpa kita sadari Mengerikan Kita sudah terpikat Dengan dunia Tapi kita bisa Yang saya cinta Tuhan Ngomong kosong Dan bukti Kalau orang mencintai Tuhan Akan terlihat Ketika masa krisis Time will tell Waktu akan menjawab Kalau masa krisis Masih gak Haleluya Masih gak bisa Ngomong gitu Bagaimana bisa Ucapin haleluya Berkelasa Kalau mulut kita Dipungkam Oleh berhala itu Ngomong kosong Kita adalah pendusta Kita tidak bisa mengabdi Kepada dua Oknum Kalau kita cinta Tuhan Lakukan perintahnya Karena kita hidup Dari sistemnya dia Bukan sistem dunia Bukan sistem dunia Saya bernafas Dari sistemnya surga Tetapi dunia Memaksa saya Untuk mengikutinya Makanya Kematian Yang saya akan temuin Sia-sia hidup kita Firman Tuhan Kenapa Karena kita bertanggung jawab Pribadi Lepas pribadi Dengan dia Dan kita akan bertemu Dengan dia Kapan kita akan bertemu Ketika dia menjemput Kita di awan-awan Saat itu Kalau kita Dijemput Kita ketemu Dengan dia Disitu baru kita Diku Jadi selama kita Masih dalam tubuh Jasmani Kita tidak bisa Mengklaim Bahwa kita kudus Yes Kita dibenarkan Oleh Kuasa darah Kristus Tetapi Dikuduskan Ketika Ruh keluar dari Tubuh kita Dan dia Menyatu Dengan tubuh Kristus Itu yang disebut Dengan perkawinan Anak Domba Allah Kita adalah Memplei wanita Dia memplei Lagi-lagi Makanya Perkawinan Harus Berbeda Kelamin Dan dunia sekarang Mengkirim Supaya apa Sesama Kelamin Dan dari spesies Yang harus Sama Spesies yang sama Adalah DNA Tuhan Pertahankan Sampai dia Menjemput kita Kalau sudah Dicemari Maka dia tidak Mau Itu artinya apa Kita ini Sudah menjadi Calon memplei Tetapi Keputusan kita Dijadi Dikahin Atau dikawini Hanya bila Kita tetap Setia sampai akhir Kalau kita mulai Selingguh Sorry Tidak akan Jangan enak-enak Atau Tuhan Paham ya Paham ya Jadi Kesempatan Ini adalah Kesempatan Dimana kita Jangan main-main Tuhan akan datang kembali Untuk menjemput Anak-anaknya Yang Setia Apakah itu Sebelum Tribulasi Atau Pas Tengah-tengah Atau Di akhir Saya gak bisa jawab Itu haknya Tuhan Tapi tanda-tandanya Akan ada Trompet Ada suara Nafiri Karena itu adalah Konsep Budaya di Yahudi Kalau orang Mau berlama Wuuu Keluarga yang ikuti Itu loh Itu tradisi Di Yahudi Saya gak tau Dimana tuh Tradisi yang itu Di Indonesia Tapi seperti itulah Rame 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 Saya berharap Apa yang saya sampaikan Bisa mendapatkan Rema Di hati Bapak-Bapak Kembali kita Keluarga Saya setiap diundang Saya mempersiapkan Sungguh-sungguh Kenapa Saya ingin Bapak-Bapak Kembali Tidak sia-sia Dan tau Bahwa masa ini adalah Masa dimana Antikris Sedang Mau mengambil alih Kendali jiwa kita Dari tangan Tuhan Dengan menggunakan Teknologi Saya Tidak setuju Dengan digitalisasi Karena ada udang Di balik Bapak Konsepnya mereka adalah You have nothing But you get happy Kita dibikin senang Tetapi Kita adalah Bu Kita sudah dibawa Dibebaskan oleh Tuhan Allah Dari tanah perjanjian Dari tanah perbudakan Ke tanah perjanjian Sekarang mereka Sedang menarik kita Untuk kembali Ke tanah perbudakan Dikasih makan saja Tetapi apa Siap-siap binasa Barang siapa Takut kehilangan nyawanya Barang siapa Menyelamatkan nyawanya Barang siapa Memelihara nyawanya Dia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan nyawanya Karena memuliakan Nama Tuhan Dia akan Memperolehnya Tepuk tangan Buat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Tak akan pernah Ku sesing Mengirim Yesus Mengirim Yesus Sepanjang hidupku Lewat dilepah air mata Ku sengsikan Ku sengsikan kebunyat Ku sengsikan kebunyat Melayani 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 Manasihku Mengirimu Seumur hidupku Janji-Mu Bukan tetap ku pegang tergeluk Sampai ku dapat mengkota kehidupan Tak akan pernah ku selesai Mempunyai Yesus sepanjang hidupku Lewati lembah air mata Ku saksikan kemuliaan putihnya Dalam apapun harga yang harus ku bayar Bukan tetap setiap melayani Berasihimu Berdirimu Seluruh hidupku Janjimu Bukan tetap ku pegang tergeluk Sampai ku dapat mengkota kehidupan Sekalipun tunggu dan batinku Lenyap Tetap kau lah Tuhanku Selamanya Menasihimu 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 Sampai ku dapat mengkota kehidupan Menasihimu Tak pernah ku selesai Menasihimu Ku saksikan kemuliaan putihnya Ku saksikan kemuliaan putihnya Menasihimu 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 Seluruh hidupku Janjimu Kan tetap ku pegang tergeluk Sampai ku dapat mengkota kehidupan Kehidupan Alah Bapak yang bertahta dalam kelihatan sorga Kami harus hanya mendengarkan isi hatimu Kiranya apa yang kau sampaikan melalui mulut hamba Kami yang kuasa Dan orang yang mendengar Terketuk hatinya Untuk kembali sungguh-sungguh Kepada fokus yang sesungguhnya adalah Selama ini kami digiri oleh sistem Untuk menjauh dari fokus kami Kami menjadi salah fokus Kami memperjuangkan Seolah-olah dunia ini menjadi tujuan akhir hidup kami Padahal sebenarnya semua ini adalah hal-hal yang sebentar Kami selama ini sudah banyak kena tipu daya Sebagaimana juga hawa Kenan di budaya Dia mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa jangan makan buah ini Tapi Iblis mengatakan yang sebaliknya Makan, makan, kamu jadi apa Demikian pula yang kami sedang alami Kami selalu tertipu dengan banyaknya Nah, narasi-narasi itu membangun opini-opini yang ujung-ujungnya Menesatkan Kehidupan ini sebatikan sinetron Ada yang berperan sebagai protagonis Ada yang berperan antagonis Ada yang berperan baik Ada yang berperan jalan Tapi ternyata sutradaranya sama Dan produsernya pun sama Seperti itulah yang berjadi saat ini Tuhan, pegang tangan kami selalu Agar kami tidak lepas sedetikpun Karena kami tahu hidup kami sangat singkat Jadi pakailah kami semua yang hadir disini Sebagai prajurit-prajurit kerajaan surga Hanya untuk mempermuliakan nama Berikan kesempatan waktu Kepada kami sedikit lagi Untuk bisa menjalankan amanat agung Untuk memuridkan Mengajari semua bangsa-bangsa Menjadi murid Kami percaya Apapun yang terjadi ada dalam rencanamu Kami tidak takut dengan apapun juga Tidak akan keluar dari mulut kami Karena ketakutan bukan milik kor Bukan merasa dari kor Yang kami akan mengelurangkan adalah keberanian Akan menyatakan kebenaran Karena kami tahu Kebenaran itu sendiri akan merdeka Kami selama ini tidak merdeka Diindividasi oleh Iblis Dengan dosa-dosa Keterunan Dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Adan dan Allah Dan kami juga Diindividasi selalu Sehingga menarik kami Untuk tidak Menjadi Anak-anak terang Kami sudah menjadi anak terang Kami sudah Minta ampun Kami sudah bertobat Kami sudah melayani Tapi selama ini Kami jauh Dari mencintakan Dari kami cinta Justru cinta Terlinjir Cinta akan dunia ini Ampuni kami semua Segala peristiwa yang ada Semua terjadi Atas Seizinmu Dan tidak selera Kami pun jatuh tanpa air Dan semuanya Mendatangkan kebaikan Dan Kesempatan pertemuan pada siang hari ini Di tempat ini Ada rencana Tuhan yang indah Dimana Dari tempat ini Akan terjadi Reviver Di bangsa ini Seperti Paulus Pintu-pintu Penjara Cukup dengan menaikan pujian Terbuka semua Allah bertata Di atas puji-pujian Sehingga Puji-pujian Adalah cara kita Untuk menyebabkan Setiap sana Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua waktu ini Kali dalam tangan Tumpang tangan Atas kehidupan kami masing-masing Dan kami akan berjalan Dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam kemuliaanmu Terpujilah namamu Haleluya Amin Amin Pujian nama Tuhan Silahkan Bapak dan Pusadara duduk